Pendekar Super SAKTI, Jilid 08 Hon Hon menjadi makin suka kepada Lulu, setelah mendapat kenyataan bahwa gadis cilik itu benar-benar memiliki watak yang menyenangkan. Biarpun usianya baru 9 atau 10 tahun, Lulu adalah seorang anak yang tahu diri, tidak krewal, tidak banyak kehendak, penurut dan juga tahan uji. Ia mentaati segala kehendak Hon Hon sebagai seorang adik yang baik, bersikap penuh kasih sayang kepada kakaknya ini, dan juga tidak pernah mau ketinggalan kalau Hon Hon mencari makanan untuk mereka. Betapapun lelahnya jika Hon Hon memaksanya melanjutkan perjalanan yang sukar, gadis cilik ini tak pernah mengeluh, maklum bahwa kakaknya kini menjadi seorang buronan. Ia pun berkali kaii menyatakan kegelisahannya kalau-kalau kakaknya akan tertangkap oleh guru kakaknya yang dianggapnya seorang manusia keji dan mengerikan. Banyak ia bertanya tentang Mabin Lomo dan Hon Hon juga menceritakan apa yang ia ketahui tentang Mabin Lomo, telat Beng Chiu Sian Li dan lain-lain tokoh Kang Owi yang terkenal. Lulu amat tertarik mendengar cerita itu dan berkali-kali menyatakan bahwa ia pun ingin belajar silat agar kelak menjadi seorang yang pandai, sehingga ia akan dapat membalas dendam kepada musuh yang telah membasmi keluarganya. Harus diakui bahwa Hon Hon yang semenjak kecil banyak membaca kitab-kitab, pengertian umumnya sudah amat dalam, bahkan ia tahu akan filsafat-filsafat hidup. Namun karena ia hanyalah seorang bocah, tentu saja wawasannya pun amat terbatas dan banyak hal-hal yang tidak ia ketahui benar intinya. Sedapat mungkin ia berusaha untuk menerangkan Lulu tentang dendam pribadi dan tentang bencana akibat perang. Lulu adikku yang baik, ku rasa engkau keliru kalau menaruh dendam kepada Lao Pangcu, karena sesungguhnya dia seorang yang baik, seorang patriot sejati yang gagah perkasa, katanya hati-hati ketika pada suatu hari mereka mengasuh di bawah pohon besar dalam sebuah hutan. Lulu memandang kakaknya dengan mat lebar dan penuh penasaran. Koko, keluargamu terbasmi oleh perwira-perwira mancu seperti yang pernah kau ceritakan kepadaku. Apakah engkau tidak mendendam kepada perwira-perwira itu? Tentu saja. Kalau engkau menaruh dendam kepada pembasmi keluargamu, mengapa aku tidak boleh mendendam kepada pembasmi keluargaku? Ah, jauh sekali bedanya, moi-moi. Keluargaku terbasmi oleh orang-orang yang melakukan hal itu menurutkan nafsu mereka pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan perang sungguh pun hal ini terjadi dalam perang. Pembasmi-pembasmi keluargaku melakukannya dengan rasa benci dan nafsu pribadi, terdorong oleh watak mereka yang jahat dan kejam. Keluargaku bukanlah musuh mereka dalam perang, dan mereka melakukan pembasmian itu karena dua hal, yaitu ingin memperkosa wanita-wanita dan ingin merampok harta benda. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Lau Pangcu kepada keluargamu. Lau Pangcu dengan kawan-kawannya adalah pejuang-pejuang yang berusaha menentang bangsa mancu yang menjajah, dan ayahmu adalah seorang pembesar mancu. Tentu saja Lau Pangcu menganggap keluargamu musuh, bukan musuh pribadi, melainkan musuh negara dan bangsa. Lau Pangcu melakukan pembasmian bukan berdasarkan kebencian pribadi, melainkan sebagai pelaksanaan tugas perjuangan. Tahukah engkau bahwa dalam sekejap mati saja anak buah Lau Pangcu yang jumlahnya 50 orang lebih dibasmi habis oleh seorang kaki tangan mancu? Lulu merengut dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apapun yang menjadi alasan, akibatnya sama saja, Koko. Apapun yang menjadi dasar daripada perbuatan para pembasmi yang kejam itu, akibatnya tiada bedanya, buktinya engkau menjadi atim piatu dan aku pun sama juga. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa aku tidak lebih sengsara daripadamu? Apakah karena sebab-sebab itu aku lalu diharuskan memaafkan mereka? Ditegur oleh bocah yang matang dalam penderitaan ini, Han-Han membungkam, ia tidak dapat menjawab, hanya berkali-kali menghela nafas kemudian berkata, Ah, entahlah, moi-moi. Memang kalau dipikir-pikir, semua perbuatan yang sifatnya membunuh di dalam perang adalah keji. Perang menimbulkan malapetaka yang mengerikan. Perang membuktikan betapa kejamnya makhluk yang disebut manusia. Perang dan bunuh-membunuh hantar manusia dilakukan dengan penuh semangat, demi perjuangan dan cita-cita alasannya. Perjuangan dan cita-cita yang hanya diciptakan oleh beberapa gelintir manusia belaka. Aku tidak tahu, hanya yang ku ketahui sekarang, kalau kita sudah memiliki kepandaian, kita harus membasmi orang-orang yang menjadi musuh kita, orang-orang yang kita anggap jahat. Koko, bagaimanakah orang yang jahat itu? Lau Pangcu dalam anggapanku adalah seorang yang sejahat-jahatnya karena dia telah membuat keluarga ku lenyap, telah membuat hidupku merana. Akan tetapi engkau tidak menganggapnya sebagai orang jahat, malah gagah perkasa. Bagaimana ini? Tidak tahulah, tidak tahulah, mungkin kelak kita akan lebih mengerti. Mereka melanjutkan perjalanan dan setelah mereka keluar dari hutan itu, tampaklah sebuah bukit di sebelah depan. Senja telah mendatang dan di dalam cuaca yang sudah suram itu semar-samar tampak dinding di puncak bukit. Di puncak bukit itu tentu tempat tinggal para pendeta, kalau tidak kuil tentu sebuah dusun. Sebaiknya kita pergi ke sana. Aku akan bekerja untuk mencarikan beberapa setel pakaian untukmu, Moi-Moi. Bukan hanya untukku, Koko, engkau pun perlu akan pakaian cadangan. Lihat, pakaianmu sudah mulai rusak pula. Aku pun dapat bekerja apa saja, kalau perlu membantu di sawah, atau mencuci, membersihkan rumah, apa saja. Engkau putri seorang pembebesar, mana bisa bekerja kasar? Jangan begitu, Koko. Dahulu putri pembesar, sekarang hanya seorang bocah jem. Hanya adikku yang baik dan manis hon-hon memotong dan mereka tertawa, bergan dengan tangan dan mulai mendaki bukit yang tidak berapa tingginya itu. Namun ketika mereka telah tiba di lereng, tak jauh lagi dari puncak di mana tampak dinding putih yang ternyata adalah pagar tembok yang tinggi, lulu menuding dan berseru. Lihat, kebakaran. Benar saja. Api yang berkobar-kobar tampak di balik dinding itu, makin lama makin membesar dan sinar api merah itu memperlihatkan dengan jelas bahwa di balik pagar tembok itu terdapat sekelompok rumah-rumah yang kini terbakar. Celaka. Hayo kita naik terus, sedapat mungkin kita bantu mereka memadamkan api, moi-moi. Aku, takut, Koko. Ada aku di sampingmu, takut apa? Hayo lah hon-hon menggandeng tangan adiknya dan dengan bantuan sinar api mereka mendaki terus menuju ke pagar tembok. Akhirnya mereka tiba di luar pagar tembok dan tiba-tiba hon-hon menarik tangan adiknya untuk mendekam dan berlindung di tempat gelap. Dari pintu gerbang yang terbuka mereka dapat melihat ke sebelah dalam perkampungan itu dan keadaan di dalam perkampungan itulah yang membuat hon-hon menarik tangan adiknya, diajak bersembunyi. Kiranya di dalam perkampungan itu terjadi perang tanding yang hebat. Tampak bayangan-bayangan manusia berkelebatan, kilatan-kilatan senjata tajam dan terdengar nyaring suara senjata beradu. Karena di sinari api yang membakar rumah, di sana-sini jelas tampak menggeletak mayat-mayat orang, malang melintang dalam keadaan mandi darah. Mengerikan. Tubuh lulu menggigil ketika ia merapatkan diri kepada kakaknya, napasnya terengah-engah. Han-han juga merasa tegang, akan tetapi ia mengelus-elus kepala adiknya untuk menenangkannya. Perang tanding yang lebih banyak terdengar daripada terlihat itu berlangsung semalam suntuk, demikian pula kebakaran yang agaknya tiada yang berusaha memadamkannya itu. Dapat dibayangkan betapa gelisah dan sengsara dua orang bocah yang bersembunyi di luar tembok. Jerit-jerit ketakutan dan pekik-pekik kematian terdengar oleh mereka, bercampur dengan suara peletak-pletok terbakarnya rumah-rumah yang makin menghebat. Kiranya rumah-rumah dalam perkampungan itu amat berdekatan sehingga setelah api membakar dan tiada usaha memadamkannya, semua dimakan api dan kebakaran itu berlangsung sampai pagi. Han-han memberanikan hatinya merangkak dan mengintai dari balik pintu gerbang. Matanya menjadi silau menyaksikan berkelebatnya dua sinar putih. Sebagai seorang yang pernah menjadi murid seorang pandai, ia dapat menduga bahwa dua sinar putih itu tentulah sinar senjata yang dimainkan oleh dua orang yang amat tinggi ilmu kepandainya. Dua sinar itu berkelebatan di antara puluhan orang yang mengekungnya dan ia dapat menduga bahwa tentu ada dua orang lihai yang dikeroyok oleh banyak sekali orang Yang mengerikan hatinya adalah ketika di antara tumpukan mayat ia melihat pula mayat-mayat wanita dan anak-anak kecil. Semalam suntuk tidak tidur sekejap metapun, semalam suntuk terus mendekam bersembunyi, namun bagi kedua orang anak itu, agaknya semalam itu lewat dengan amat cepatnya. Tahu-tahu sudah pagi. Dan menjelang pagi, api mulai padam dan ketika mereka mendengarkan, ternyata tidak ada suara apa-apa lagi. Sunyi di dalam perkampungan itu, hanya tampak asap hitam mengepul dan masih ada suara peletak-peletok lirih. Akan tetapi tidak ada suara manusia, tidak ada suara pertempuran. Han-Han bangkit berdiri, akan tetapi terduduk kembali karena ujung bajunya sebelah belakang dipegang rat-rat oleh Lulu yang ketakutan. Han-Han menoleh dan melihat betapa tubuh Lulu gemetar, adiknya yang biasanya cerah itu kini pucat dan matanya terbelalak seperti seekor kelinci dikejar harimau. Ia memberi isyarat agar adiknya itu bangkit berdiri, kemudian ia memasuki pintu gerbang itu perlahan-lahan. Lulu yang masih menggigil ketakutan berjalan di belakangnya, tidak pernah melepaskan ujung bajunya yang belakang. Dua orang anak itu seperti sedang main naga-nagaan, berjalan perlahan dan muka bergerak memandang ke kanan-kiri, wajah pucat dan matel, terbelalak. Hati siapa tidak akan ngeri menyaksikan keadaan dalam perkampungan itu. Semua pondok habis terbakar, kini menjadi arang dan hanya tinggal asapnya karena sudah tidak ada lagi yang dapat dibakar. Yang amat mengerikan adalah banyaknya mayat orang berserakan di mana-mana. Ada puluhan orang banyaknya, bahkan mungkin seratus orang lebih. Sebagian besar laki-laki tinggi besar akan tetapi banyak pula wanita-wanita, tua dan muda, ada pula anak-anak. Mereka semua telah mati dengan tubuh terluka lebar, seperti terbabat senjata tajam. Ada yang perutnya pecah, dadanya berlubang, leher hampir putus, dan semua mayat ini mandi darahnya sendiri. Han Koko, aku, aku takut hii-hii hampir lulu tidak dapat melangkahkan kakinya yang menggigil, wajahnya pucat sekali dan sepasang metu yang lebar itu terbelalak. Tenanglah, adikku, aku pun takut, akan tetapi mari kita lihat ke sana. Eh, dengar, ada orang merintih. Hayo ke sana, suaranya datang dari belakang puing rumah itu. Aku, aku takut, NGE, ngeri. Akan tetapi Hon Hon sudah menarik tangan adik angkatnya. Melihat setian banyaknya manusia menjadi mayat, tidak seorang pun yang masih hidup, tidak ada yang merintih atau bergerak, membuat hatinya menjadi tertarik sekali ketika ia mendengar suara merintih itu. Dari jauh ia sudah melihat dua orang yang tidak mati, namun terluka hebat karena dua orang itu masing-masing tertusuk pedang di bagian perut, tertusuk sampai tembus ke punggung. Mengerikan sekali, akan tetapi juga aneh, karena justru dua orang ini di antara puluhan mayat yang hidup. Hon Hon memiliki ketabahan yang luar biasa, tidak lumrah manusia biasa. Biarpun Lulu sudah hampir pingsan saking ngerinya, namun Hon Hon tidak apa-apa, bahkan ia lalu melepaskan tangan Lulu dan mempercepat langkahnya menghampiri dua orang itu sambil berkata, Moi-moi, ada orang terluka. Mari kita tolong mereka. Kasihan sekali Lulu. Sudah takutnya setengah mati, kakaknya melepaskan tangannya dan lari meninggalkannya. Seperti seekor kelinci ketakutan ia lalu memaksa kakinya yang lemas itu untuk lari pula mengejar. Koko. Han Ko, tunggu aku. Han Han sudah berlutut di dekat dua orang yang terluka itu. Ia memandang dengan kagum dan terheran-heran. Dua orang itu adalah seorang kakek dan seorang nenek. Usia mereka tentu tidak akan kurang dari tujuh puluhan tahun, akan tetapi jelas tampak betapa mereka berdua itu dahulunya tentulah orang-orang yang elok dan gagah. Kakek itu masih tampak gagah dan tampan, pakaiannya bersih dan dari rambutnya sampai sepatunya terawat rapi. Pakaiannya seperti seorang sastrawan, jenggot dan kumisnya terpelihara baik-baik. Adapun nenek itu biarpun sudah tua masih nampak cantik, tentu di waktu mudanya merupakan seorang wanita yang jelita. Juga pakaiannya rapi dan bersih. Kakek itu bersandar pada meja batu yang terdapat di taman, sebatang pedang menancap di perutnya sampai tembus punggung. Adapun nenek itu setengah rebah menyandarkan kepala di pundak kanan itu, juga sebatang pedang menancap di dadanya, menembus ke punggung. Yang mengherankan Hon-Hon, pedang itu sama benar bentuknya, gagangnya juga serupa. Pedang yang amat indah, yang putih berkilau seperti perak. Si nenek menyandarkan kepalanya sambil merintih dan rintihan nenek inilah yang tadi terdengar oleh Hon-Hon. Tangan nenek itu merabah-rabah perut kakek yang tertancap pedang. Kakek itu sendiri sama sekali tidak mengeluh, seolah-olah perut yang ditembusi pedang itu tidak terasa nyeri olehnya, dan lengannya merangkul si nenek penuh kasih sayang. Tenanglah, Yan Hwa. Tenanglah menghadapi maut bersamaku, Sumoy, adik seperguruan. Tenanglah, adikku, kekasihku. Oh, Suheng, kakak seperguruan, aduh, koko, kanda, kenapa baru sekarang menyebut kekasih? Aku, aku, selamanya cinta kepadamu, Suheng. Husah, ada orang datang, diamlah. Oh, ah, panas rasa kerongkonganku, aduh, kanda, minum, minum. Hati Hon-Hon sebenarnya sudah tidak mudah lagi terharu. Perasaan hatinya sudah setengah mebeku oleh peristiwa hebat yang dialaminya dahulu. Namun kini menyaksikan keadaan kakek dan nenek itu, ia terheran-heran dan juga timbul rasa iba di hatinya. Lo Chiam Pua, biarlah saya yang mencarikan air minum tanpa menanti jawaban dua orang yang sedang dalam sekarat itu, ia bangkit dan cepat pergi mencari air. Han Ko, tunggu lulu berteriak dan meloncat pula mengejar kakaknya. Anak kecil ini merasa terlalu ngeri kalau ditinggal sendirian di dekat kakek dan nenek yang sekarat itu. Mari kita mencari air minum untuk mereka. Kasehan mereka, kata Hon-Hon yang menanti adiknya, lalu menggandeng tangan adiknya. Sebentar saja mereka mendapatkan sebuah tempat air dan mengisinya dengan air lalu kembali ke dalam taman. Wajah kedua orang tua itu sudah pucat karena darah mereka terus mengucur keluar dari luka di perut dan dada. Ini airnya, Lo Chiam Pua, kata Hon-Hon. Ia menyebut Lo Chiam Pua karena ia dapat menduga bahwa mereka berdua itu tentulah bukan sembelarang orang, bahkan ia menduga bahwa kematian puluhan orang itu tentu ada hubungannya dengan mereka. Adapun lulu berdiri di belakang Hon-Hon, terbelalak memandang dua orang yang terluka berat dan sedang saling berpelukan mesra itu. Oh, mana air nenek itu mengeluh. Kakek itu membuka matanya dan sejenak pandang matanya bertemu dengan pandang mata Hon-Hon. Kakek itu membelalakan mata, seperti terpesona memandang wajah Hon-Hon, akan tetapi segera menerima tempat air dan memberi minum nenek yang kehasan dan sedang sekarat itu. Air diminum dengan lahap sampai terdengar menggelogok dan sebagian besar tumpah. Nenek itu terengah kepuasan, wajahnya menjadi tenang. Dengan sikap manja ia rebahkan pipi kirinya di atas pundak kakek itu, tangannya memeluk tinggang, matanya merenung seperti orang ngantuk, akan tetapi tidak merintih lagi. Kakek itu tidak minum, bahkan tiba-tiba ia menggerakkan tangan yang memegang tempat air. Hon-Hon terkejut sekali melihat tempat air itu melayang jauh sekali dan jatuh ke atas tanah, tidak pecah, bahkan air di dalamnya yang masih setengah itu tidak tumpah, munkrat setetes pun tidak, seolah-olah tempat air itu dibawa melayang tangan yang tidak tampak dan diletakkan di tempat itu. Wajah kakek itu kelihatan dingin ketika memandang kepadanya dan bertanya, Engkau siapa? Hon-Hon adalah seorang anak yang amat kukauai, aneh, bahkan tidak kalah kukauai oleh datuk-datuk persilatan yang bagaimana aneh wataknya sekalipun. Kalau tadi ia merasa iba, kini menyaksikan sikap kakek itu, timbul keberaniannya dan ia pun hanya berdiri sambil memandang. Sinar kemarahan terpancar keluar dari pandang matanya dan ia menjawab, sama kakunya dengan suara kakek itu. Namaku si Yehan hanya setia dia berkata karena tidak ada hasrat hatinya lagi untuk mengetahui siapa adanya kakek dan nenek itu dan apa yang terjadi sehingga mereka terluka seperti itu. Kembali dua pasang metu beradu pandang dan kakek itu makin terbelalak. Eh, matamu, mataku kenapa balas tanya Hon-Hon, makin penasaran. Seperti, metu setan Hon-Hon melanjutkan, makin mendongkol dan teringat akan pengalamannya dengan Lau Pangcu dan juga dengan Kang Tau Kwei dan Mabin Lomo. Mereka itu semua menyatakan keheranan akan matanya. Lama-lama ia menjadi bosan juga kalau tokoh besar selalu menyebut-nyebut matanya. Kakek itu menggeleng-geleng kepala, dan aneh, dia tersenyum geli. Wah, tidak hanya matanya, juga wajahmu dan sikapmu yang kepala batu, akan tetapi pada dasarnya berhati penuh olas asih. Eh, engkau benar-benar bocah aneh, mengingatkan aku akan seorang sahabatku yang amat baik. Hem, lociampu yang aneh. Bicara tentang sahabat, akan tetapi keadaan lociampu berdua ini tidak membayangkan bahwa lociampu baru saja bertemu dengan seorang sahabat, Hon-Hon menuding ke arah dua batang pedang yang masih menancap di tubuh mereka. Nenek itu mengangkat muka memandang kakek yang masih di peluknya. Koko, siapa bocah setan ini? Perlu apa bicara dengan dia? Mana, mana dia? Jai Hwe Asian? Sabar, moi-moi. Jai Hwe Asian belum juga datang, Ah, sayang sekali, kalau sampai kita keburu mampus sebelum dia muncul. Hon-Hon terkejut sekali. Tadinya ia merasa geli dan juga iba mendengar betapa dua orang tua renta ini demikian kemesra-mesraan dan menyebut Koko dan moi-moi. Akan tetapi mendengar nama Jai Hwe Asian disebut-sebut, ia terkejut. Lo ciampuan mencari kongkongku? Kakek itu mengangkat muka memandang, cemberut. Siapa mencari kongkongmu? Siapa itu kongkongmu? Jai Hwe Asian. Ha ha, ih ha. Kakek dan nenek itu berseru kaget dan kini memandang Hon-Hon yang masih berdiri dengan muka merah. Dia tadi telah kelepasan bicara, mungkin dia mengaku Jai Hwe Asian sebagai kakeknya hanya karena merasa penasaran tidak dipandang mata oleh kakek itu, juga karena ia terkejut dan teringat akan sangkaan Kang Tau Kwei bahwa dia adalah cucu Jai Hwe Asian. Heh, anak setan, siapa nama kongkongmu? Namanya si Yehoat. Kakek itu mengerutkan alisnya, sedangkan nenek yang masih lemah itu telah menyandarkan kembali pipinya ke pundak si kakek dengan sikap manja. Bagaimana kau tahu kakekmu itu berjuluk Jai Hwe Asian? Yang memberi tahu adalah setan botak. Setan botak? Kau maksudkan setan botak si? Siapa lagi kalau bukan setan botak Kang Tau Kwei? Apakah ada setan botak kedua di dunia ini? Kata Hon-Hon, masih panas hatinya, apalagi karena kakek itu menganggapnya main-main. Kini matu kakek itu makin terbelalat. Baru sekarang, setelah menghadapi kematian, ia menemukan seorang anak yang begini ku kuai, berani memaki Kang Tau Kwei dengan julukan setan botak. Padahal, ratusan orang gagah di dunia Kang Tau akan berpikir-pikir seratus kali lebih dulu untuk berani memaki seperti itu. Di mana kakekmu yang berjuluk Jai Hwe Asian itu sekarang kakek itu mulai menduga-duga, barangkali Jai Hwe Asian benar-benar datang bersama cucunya dan sengaja menyuruh cucunya itu datang lebih dulu. Kalau anak ini benar-benar cucu Jai Hwe Asian, tidaklah begitu aneh kalau berani memaki Kang Tau Kwei. Akan tetapi anak itu menggeleng-geleng kepala. Aku sendiri tidak tahu. Mungkin sudah mati, seperti yang diduga ayah. Aku sendiri tidak pernah melihatnya, menurut dongeng ayah sudah puluhan tahun dia pergi merantau. Siapa nama ayahmu dan di mana tinggalnya? Ayah bemama Sye Bun An, dahulu tinggal di Kamci. Sye Bun An? Suma Bun An? Di Kamci katamu. Hahaha, betul juga kakek itu tertawa bergelak sehingga Han Han menjadi heran dan mengira bahwa tentu kakek yang sudah sekarat ini menjadi berubah ingatannya Alias menjadi gila. Sekarang di mana adanya ayahmu itu? Di mana Suma Bun An? Lo ciampul. Ayahku adalah Sye Bun An, apa ini Suma-Suma segala? Hahaha. Dasar pengecut, mengingkari si apakah berarti dapat membersihkan diri dari noda? Yaya, biarlah, Sye Bun An. Di mana dia kalau engkau tidak tahu di mana adanya kakekmu? Ayah dan si keluarga ku telah dibunuh perwira-perwira mancu. Hahaha, hukum karma. Hahaha, tak dapat dihindarkan lagi. Lo ciampu Han Han membentak, marahnya bukan main. Belum pernah dia menceritakan riwayatnya kepada siapapun juga dan kalau dia mau menceritakan tentang ayahnya dan keluarganya kepada kakek ini Hanyalah karena ia tahu betul bahwa orang yang perutnya sudah tertembus pedang itu takkan dapat hidup lebih lama lagi. Akan tetapi, dia yang sudah berterus terang menceritakan, malah ditertawakan. Inilah yang benar-benar dapat disebut boceng li, tak tahu aturan. Akan tetapi kakek itu tidak peduli, malah tertawa terus dan berkata-kata seorang diri, Hahaha, hukum karma. Jai hawe asian, engkau tak dapat lari dari kenyataan. Engkau orang susat, datuk susat, hukum karma pasti mengejarmu, betapapun engkau baik terhadap kami. Hukum karma akan mengejar setiap manusia, semua perbuatan jahat akan menimbulkan akibat, buah daripada pohon perbuatan sendiri akan dipetik sendiri, seperti juga kami berdua. Kami berdua mungkin lebih sesat daripada engkau, maka buahnya pun lebih pahit, ah ah kakek itu kini menangis terisak-isak. Kakek, kenapa menggali hal-hal lampau? Tidak, buah yang kita petik tidak begitu pahit. Engkau mati di tanganku, aku mati di tanganmu, kita menemukan kembali cinta kasih, di ambang maut, kita mati dalam cinta, alangkah bahagianya, dengan napas terengah-engah nenek itu memeluk leher kakek itu dan mencium bibirnya. Mereka bercuman seperti dua orang muda yang sedang diamuk asmara, bercuman mulut dengan mesra, sedangkan darah menetes-netes dari mulut mereka. Kini Hon-Hon berdiri melongo. Kemarahan dan penasaran di hatinya lenyap tak berbekas seperti awan ditiup angin. Ia terheran-heran dan memandang terbelalak, menyaingi sepasang metalulu yang sejak tadi terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi nenek itu sudah hampir putus napasnya, tidak kuat berciuman lama, dan ia terengah-engah, meletakkan kembali pipi kirinya di atas pundak si kakek, bibirnya merah sekali, merah terkena darah, darahnya sendiri dan darah kakek itu. Bibirnya tersenyum, penuh kebahagiaan, penuh pasrah, seperti seorang bayi akan tidur di pangkuan ibunya. Moi-moi, anak ini cucunya, kita berikan saja kepadanya, ya? Terserah, Koko, terserah kepadamu. Lekas berikan, aku sudah ingin sekali inilah yang pergi bersamamu, Koko. Kakek itu kini dengan tangan menggigil merogoh sakunya di sebelah dalam jubahnya. Tangan kirinya mengeluarkan sebuah kitab dari saku bajunya, sedangkan tangan kanannya merabah-rabah dan merogoh saku di balik baju si nenek, mengeluarkan sebuah kitab pula yang sama bentuk dan warnanya, kekuning-kuningan. Ia menumpuk dua buah kitab itu di tangan kirinya lalu berkata, suaranya sungguh-sungguh, namun lemah sekali. Dengar, anak yang bernama Sye Hon, dengarlah baik-baik, berlututlah. Suara yang lemah menggetar itu mempunyai wibawa yang luar biasa dan Hon Hon tak dapat membangkangnya. Ia tahu bahwa saat kematian kakek dan nenek itu sudah dekat sekali, maka demi menghormat dua orang yang hendak mati, ia pun berlututlah. Lalu yang tidak disuruh berlutut, namun juga dapat merasakan suasana penuh kengerian dan ketegangan ini, merangkap kedua tangan di depan dada, penuh hormat dan takut-takut. Dengan tangan gemetar, kakek itu mengangsurkan tangan kirinya yang memegangi dua buah kitab kuning. Kau terimalah ini, kau simpan baik-baik dalam bajumu. Lekas, jangan bertanya, simpan dulu, nanti ku beri penjelasan. Hon Hon tidak diberi kesempatan membantah. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, anak ini menerima sepasang kitab yang kecil itu dan langsung ia masukkan kebalik bajunya. Dekatkan telingamu. Hon Hon menggeser lututnya, mendekat dan mendengar mulut kakek itu berbisik lirih di dekat telinganya, tambah satu titik di kiri, tambah dua coretan melintang, buang dua titik di bawah, buang satu coretan menurun. Hon. Sudah mengerti kaheng kau? Hon Hon mengangguk dan mencatat pesan itu di dalam hatinya, sungguhpun ia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Simpan kitab-kitab itu dan kalau kelah kau dapat bertemu dengan Jai Hwe Asian, berikan kepadanya berikut pesan yang kudisikan tadi. Berjanjilah sebagai seorang jantan untuk memenuhi pesan kami berdua, pesan dua orang yang mau mati. Kembali Hon Hon penasaran. Tidak percayakah kakek ini kepadanya? Aku berjanji, lo ciampul. Kakek itu menarik napas panjang, agaknya hatinya menjadi lega. Keadaannya sudah makin lemah, terutama nenek itu yang kini benar-benar sudah seperti orang tertidur pulas. Kakek itu mengerahkah tenaga, mengembangkan dada, lalu berkata, suaranya tidak selemah tadi, penuh semangat. Si Ye Hon, dengarkan baik-baik, tiada banyak waktuku. Ketahuilah bahwa kami berdua dikenal sebagai Siang Mokiam, sepasang pedang iblis. Tidak ada datuk perselatan yang tidak mengenal kami berdua. Kami datang dari utara, menjagoi di empat penjuru. Aku Kem Jikun bukan sombong, mungkin aku sendiri atau Sumoikuo Kenan Hwe A ini masih dapat ditandingi orang, Akan tetapi kalau kami berdua bergabung menjadi satu, aku si iblis jantan dan dia ini si iblis betina, tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan kami. Juga Kowai Lo Jin tidak mampu. Untuk terakhir kalinya kakek yang bernama Ken Jikun itu terbelalak heran. Engkau tahu pula akan Kowai Lo Jin? Hanya mendengar penuturan orang lain. Akan tetapi aku memang bermaksud hendak mencari Kowai Lo Jin, jawab Hon Hon sederhana dan sejujurnya. Anak, engkau memang anak yang aneh, dan aku makin percaya bahwa kakakmulah JHW ASEAN itu. Kulanjutkan penuturanku selagi aku masih kuat bicara. Kami Suheng dan Sumoy, seperti engkau saksikan sendiri, saling mencinta dan kelihatannya rukun dan saling memelap, saling membantu, saling melindungi. Sayang sekali, kenyataannya selama puluhan tahun tidaklah demikian. Kami tidak bisa menjadi suami istri, tidak bisa menikah karena sumpah kami di depan guru kami. Sumpah apakah, Lo Ciampu Hon Hon bertanya, tertarik hatinya. Juga Lulu yang masih berdiri di belakang Hon Hon, mendengarkannya dengan hati tertarik dan berkurang rasa ngerinya. Keadaan yang bagaimana mengerikan sekalipun akan kalah oleh biasa, lama-kelamaan hati akan terbiasa juga. Guru kami menyumpah bahwa murid-muridnya tidak boleh menikah, kalau dilanggar harus ditebus nyawa. Iihah, kejam seru Lulu. Karena itu, biarpun saling mencinta, kami berdua tidak dapat mengikat tali perjodohan. Hal ini membangkitkan semacam kedukaan, kekecewaan dan akhirnya berubah menjadi kebencian. Kami lalu mulai mengumbar nafsu kebencian ini, kami saling berlomba berebut untuk membunuh-bunuhi orang yang dianggap jahat. Kami tidak pandang bulu, dan karena itulah kami dikenal sebagai sepasang pedang iblis yang telengas. Dusun ini adalah sarang berandal. Dahulu, puluhan tahun yang lalu kami berdua hampir celaka oleh kecurangan perampok-perampok ini, untung ada JHW ASEAN yang menolong kami. Karena itu, hari ini kami yang kebetulan mendapatkan sarang mereka, datang membasmi mereka. Akan tetapi kembali kami saling berlomba dan akhirnya kami tidak hanya bersaing, melainkan saling serang sehingga akhirnya, engkau lihat sendiri akibatnya, kakek itu mulai lemah suaranya. Nenek itu membuka matu dan berkata, suaranya seperti orang berbisik. Memang, jodoh antara kira harus ditebus dengan nyawa, koko, dan aku, aku girang sekali, aku bahagia. Kakek itu mencium kening nenek itu. Si Ehon, Tian, Tuhan, telah mengirim engkau sebagai ahli waris kami, kalau engkau tidak dapat menemukan JHW ASEAN, sepasang kitab itu kuberikan kepadamu, engkau, engkau mulai saat ini menjadi murid kami, dan aku girang mempunyai murid seperti engkau. Han-Han tahu bahwa dua orang itu takkan bebas dari kematian, maka ia tidak mau mengecewakan mereka. Gurunya sudah banyak. Lau Pangcu, Ma Bin Lomo dan yang terakhir Toat Bengcu Sian Li. Sekarang ditambah lagi dengan sepasang pedang iblis ini, tak mengapalah. Ia lalu menelungkup sebagai penghormatan dan mengangguk-anggukan kepalanya. Teo Chu, murid, mengaturkan terima kasih kepada Suhu dan Subo, ibu guru. Akan tetapi kakek itu sudah tidak mempedulikannya karena kini ia mengalihkan perhatiannya kepada nenek itu. Mereka kembali saling rangkul, saling mencium dan, mereka menghembuskan napas terakhir dalam keadaan seperti bersandar pada meja batu dan kalau saja tidak ada sepasang pedang yang menancap dan menembus tubuh mereka, Tentu mereka itu disangka sebagai dua orang yang sedang tenggelam dalam permainan cinta. Suhu, Subo Hon Hon mengguncang-guncangkan tubuh mereka, seperti orang hendak membangunkan dua orang dari tidur nyenyak. Namun mereka berdua itu tidak akan bangun lagi dan guncangan tubuh mereka itu membuat rangkulan terlepas dan tubuh mereka terguling, satu ke kanan satu ke kiri. Mi, mereka, sudah mati, Oha lulu menahan isatnya, merasa ngeri kembali karena baru sekarang selama hidupnya ia melihat orang menghembuskan napas terakhir. Aku harus mengubur mereka. Hayo kita pergi, Hanko. Aku takut sekali. Nanti dulu, lulu. Aku harus mengubur jenazah mereka. Mereka ini adalah Suhu dan Subo. Aku tidak mau menjadi seorang murid yang tidak mengenal Budi. Tunggulah sebentar. Kalau begitu, mari ku bantu engkau, Hanko. Dua orang anak itu lalu bekerja keras menggali sebuah lubang di bawah pohon dalam taman itu. Untung bahwa Han-Han memiliki tenaga besar yang tidak disadarinya, sehingga dalam waktu beberapa jam, setelah matahari naik tinggi, tergalilah sebuah lubang cukup besar. Lulu juga membantunya, mempergunakan dua buah cangkul yang mereka temukan di dusun yang sudah terbakar itu. Pedang-pedang itu bagus sekali bisik lulu. Han-Han menggeleng kepala. Untuk apa pedang bagi kita, moi-moi? Pedang itu adalah pedang mereka dan agaknya mereka itu senang sekali terbunuh dengan pedang masing-masing. Biarlah kita mengubur mereka berikut pedang-pedangnya. Lulu tidak berani membantu ketika Han-Han mengangkat tubuh dua orang tua itu, satu demi satu ke dalam lubang. Akan tetapi ia membantu dengan rajin ketika Han-Han mengurut lubang itu dengan tanah galian. Selesailah penguburan sederhana itu, dan Han-Han lalu berlutut memberi hormat untuk terakhir kalinya di depan makam suami istri yang menjadi gurunya. Lulu juga ikut-ikutan berlutut memberi hormat. Sekarang kita harus cepat pergi dari sini, kata Han-Han. Sebetulnya Lulu telah lelah sekali bekerja setengah hari dan tidak makan, hanya minum air yang bisa mereka dapatkan di bekas dusun itu. Akan tetapi karena ia merasa ngeri untuk berdiam lebih lama lagi di dusun yang penuh mayat bergelimpangan, ia merasa girang diajak pergi dan setengah berlari mereka keluar dari dusun yang terbasmi habis oleh keganasan sepasang manusia aneh itu. Setelah agak jauh dari dusun itu, Han-Han teringat bahwa keadaannya tadi amatlah berbahaya. Puluhan mayat berada di dalam dusun yang terbakar habis, dan yang hidup hanyalah di Adan Lulu. Bagaimana kalau sampai ada orang lain datang ke dusun itu? Tentu di Adan Lulu akan disangka menjadi penyebab kejadian mengerikan itu. Berpikir demikian, ia lalu memegang tangan Lulu dan diajaklah anak itu berlari. Aduh, aduh, perlahan-lahan, koko, kakiku sakit. Akan tetapi Han-Han yang kini sadar akan bahaya yang mengancam mereka kalau sampai ada orang tahu, segera berjongkok dan berkata, Lekas, mari ku gendong. Lulu sudah merasa lelah sekali, lelah karena semalam tidak tidur, ditambah tadi bekerja keras menggali kuburan, terutama sekali karena mengalami ketegangan hebat. Maka giranglah hatinya ketika kakak angkatnya hendak menggendongnya. Tanpa banyak cakap ia lalu merangkul leher Han-Han dari belakang dan mengempit pinggang kakaknya dengan kedua kaki. Han-Han bangkit berdiri lalu lari secepatnya. Tubuh Lulu yang hangat menempel di tubuhnya membuat hatinya merasa girang sekali, merasa bahwa kini ada orang yang menyayangi, yang juga amat disayangnya dan yang harus ia lindungi. Keluarganya sudah habis, dan kini semua rasa sayang terhadap keluarganya itu ia tumpahkan kepada diri Lulu. Sambil merangkul kedua kaki adik angkatnya, ia berlari terus tanpa mengenal lelah. Ia harus pergi sejauh mungkin dari bukit di mana terdapat dusun perampok yang terbasmi habis itu. Sambil merlari, Han-Han teringat akan semua peristiwa tadi. Ia bingung dan terheran-heran. Benarkah kakeknya adalah orang yang berjuluk JHW ASEAN itu? Kalau benar, mengapa ayahnya atau ibunya tidak pernah bercerita tentang kakeknya? Pernah ia bertanya tentang kakeknya, namun ayahnya hanya mengatakan bahwa kakeknya sudah pergi jauh tak diketahui tempatnya semenjak ayahnya masih kecil. Yang ia ketahui hanya bahwa kakeknya itu bernama si Yehoat. Agaknya tidak mungkin kalau kakeknya itu adalah seorang sakti dan aneh seperti mendiang Kenji Kun si iblis jantan, atau seperti Kento KWI dan datuk-datuk lain. Kalau kakeknya seorang sakti, sedikitnya tentu ayahnya seorang yang berkepandayan pula. Akan tetapi ayahnya, ah, hatinya kecewa sekali kalau ia teringat akan ayahnya. Teringat akan segala peristiwa yang menimpa ayahnya. Ayahnya memang tewas sebagai seorang gagah yang membela keluarga, akan tetapi seorang gagah yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kepandayan silat. Ayahnya seorang lemah. Mungkinkah ayahnya putra seorang sakti? Jai Hwe ASEAN. Dewa Pemetik Bunga. Sudah banyak ia baka, dan ia tahu apa artinya seorang Jai Hwe ASEAN, penjahat Pemetik Bunga, yaitu seorang penjahat cabul yang suka memperkosa wanita. Biarpun sakti dan berilmu tinggi, akan tetapi jahat. Dan dia menjadi cucu seorang penjahat cabul? Ah, tak mungkin. Dan ia tidak sudi. Tentu hanya kesalahan tafsir belaka. Bukan. Dia bukan cucu Jai Hwe ASEAN. Akan tetapi dia harus memenuhi permintaan sepasang pedang iblis tadi yang telah menjadi gurunya. Dia harus mencari Jai Hwe ASEAN dan menyerahkan sepasang kitab ilmu pedang itu. Apapula rahasianya? Han Han memiliki daya ingatan yang amat kuat. Ketika ia mengenangnya kembali, Tengi yang dipelinganya bisikan Kenji Kun si iblis jantan, Tambah satu titik di kiri, Tambah dua coretan melintang, Buang dua titik di bawah, Buang satu coretan menurun. Dia tidak tahu apa artinya ucapan itu, Akan tetapi dia harus menghafalnya dan tak boleh melupakannya, Karena ucapan rahasia itu harus disampaikan pula kepada Jai Hwe ASEAN bersama sepasang kitab ilmu pedang. Akan tetapi kemana ia harus mencari Jai Hwe ASEAN? Dan kemana ia harus pergi? Suhunya yang kedua, Mabin Lomo tentu akan mencarinya dan kalau ia sampai ditangkap, Celakalah. Dia harus pergi jauh, bersama Lulu. Kemana? Ke kota raja. Dengan keputusan hati ini, Han Han melanjutkan larinya. Tanpa ia sadari kedua kakinya sudah lelah sekali. Hanya berkat kemauannya yang keras luar biasa maka ia dapat berlari terus sampai menjelang senja di mana ia tiba di pinggir sebuah sungai yang airnya jernih. Melihat air gemilang inilah yang membuat lemas seluruh persendian tulangnya. Sekali ia melihat air dan merasa haus, terasalah seluruh kebutuhan jasmaninya. Haus, lapar, lelah. Kakinya tersandung batu dan ia jatuh terguling. Akan tetapi karena teringat kepada Lulu, ia cepat memutar tubuh dan menyambar tubuh adik angkatnya, membiarkan dirinya yang jatuh terbanting di bawah, sedangkan tubuh Lulu tidak sampai terbanting. Bahu dan pundaknya terasa nyeri, akan tetapi ketika ia memandang Lulu yang dipeluknya, ia tertawa. Bocah malas. Enak saja kau, ya ia mengomel, akan tetapi yang diomelinya tidak menjawab sama sekali karena sejak tadi Lulu memang sudah tertidur pulas di atas punggung Hon-Hon. Demikian pulas tidurnya sampai dia tidak merasa bahwa dia hampir terbanting jatuh. Melihat keadaan adiknya, hati Hon-Hon diliputi penuh rasa sayang dan kasihan. Ia lalu merebahkan tubuh anak perempuan itu perlahan-lahan di atas rumput hijau tebal di pinggir sungai, kemudian ia turun ke sungai, mandi dan minum sampai kenyang. Setelah itu ia kembali ke bawah pohon di mana Lulu masih tertidur nyenyak. Ia lalu menanggalkan bajunya dan diselimutkan pada tubuh Lulu karena ia melihat betapa anak itu dalam tidurnya agak menggigil, menarik kedua kakinya sampai lutut menempel ke dada tanda kedinginan. Kasihan, bisiknya penuh kasih sayang. Aku harus mencarikan makanan untuknya. Akan tetapi pada saat Hon-Hon berdiri dan membalikan tubuh hendak mencari makan, hampir ia menjerit saking kaget dan cemasnya. Ternyata, tanpa dapat didengarnya sama sekali, di situ telah berdiri Mabin Lomo. Bukan hanya kakek muka kuda itu sendiri yang datang, melainkan berempat, yaitu ada tiga orang lain lagi yang berdiri seperti Arca dengan pandangan matlah, tak acuh kepada Hon-Hon. Seorang adalah laki-laki gundul seperti Hwesio, kedua seorang laki-laki bermuka tengkorak saking kurusnya, dan yang ketiga seorang laki-laki bermuka bokpeng, penuh totol-totol hitam. Usia mereka itu rata-rata lima puluhan tahun, dengan sikap dingin yang menyeramkan. Adapun Mabin Lomo sendiri memandang kepada Hon-Hon dengan muka bengis. Hon-Hon bukan seorang penakut. Sama sekali tidak. Rasa takut seakan-akan telah terhapus dari hatinya bersama dengan terbasminya keluarganya. Dan ia memiliki rasa tanggung jawab yang tercipta daripada pengetahuannya tentang filsafat. Ia cerdik pula, kecerdikan yang timbul dari keadaan tidak wajar setelah ia hampir mati disiksa para perwira di rumahnya yang terbasmini dahulu. Kini ia pun cepat menggunakan pikirannya, tahu bahwa ia tak mungkin dapat meloloskan diri dari tangan guunya yang amat lihai ini. Tahu pula bahwa tiada gunanya melawan atau mencoba untuk melarikan diri. Nasibnya sudah pasti. Akan tetapi dia tidak mau kalau sampai lulu terbawa-bawa mengalami bencana. Oleh karena itu, cepat pikirannya bekerja dan ia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Mabin Lomo. Suhu. Hem, murid durhaka. Engkau sadar akan dosamu. Tahu sadar dan Tahu tidak menyangkal. Tahu telah melarikan diri dari inkoksan karena Tahu ingin bebas. Dia tidak mau menyebut terus terang bahwa kepergiannya itu terutama sekali karena ia tidak mau berpisah dari lulu. Karena itu, harap Suhu suka menjalankan hukuman. Tahu menyerahkan sebelah kaki Tahu, akan tetapi setelah hukuman terlaksana, harap adik angkat Tahu ini tidak diganggu dan biarkan Tahu bersama dia. Setelah berkata demikian, Han Han mengubah duduknya, tidak berlutut melainkan duduk dan melonjorkan kedua kakinya untuk dipilih suhunya, mana yang akan dibikin buntung. Diam-diam Mabin Lomo kagum bukan main. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan seorang bocah yang memiliki ketabahan dan kekerasan hati seperti ini. Menyerahkan kaki begitu saja untuk dihukum potong tanpa sedikit pun memperlihatkan hati takut atau gentar, bahkan penyesalan pun tidak, minta maaf pun tidak, melainkan berani bertanggung jawab sepenuhnya. Enak saja kau bicara. Karena sianku yang langsung mengajarmu, dia pula yang berhak menghukumu. Dan bocah ini yang menjadi gara-gara, akan kuhukum sendiri, hukum penggal kepala di depanmu. Kaget bukan main hati Hon-Hon? Hal ini sama sekali tak pernah ia sangka-sangka, maka ia lalu menoleh kepada Lulu. Anak perempuan itu agaknya terjaga karena mendengar suara ribut-ribut, membuka matanya, mengucek-ucek matuk kemudian memandang dengan sepasang matuk lebar kepada Mabin Lomo dan tiga orang temannya. Melihat Hon-Hon duduk bersimpuh, ia seperti merasa bahwa ada hal-hal tidak beres. Cepat ia menubruk kakaknya dan berkata, Koko, ada apakah? Siapakah orang-orang buruk ini? SSTTT, diamlah moi-moi. Beliau ini adalah guruku dan karena aku sudah bersalah meninggalkan perguruan, kakiku yang harus dihukum potong. Akan tetapi tidak mengapa asal kita tidak saling berpisah. Kakimu dipotong? Tidak, tidak boleh. Wah, kau manusia jahat. Tidak boleh mengganggu kakakku. Pergi, pergi Lulu yang biasanya penakut itu, mendagak saja menjadi beringas dan galak seperti seekor anak harimau, berdiri menentang Mabin Lomo dengan metel, terbelalak marah. Moi-moi, kesini. Jangan begitu, aku melarang muhanhon berkata, maklum betapa berbahayanya sikap Lulu itu. Tidak, sekali ini aku tidak mau menurutimu, Koko. Aku harus menentang niat kejah manusia-manusia jahat ini. Enak saja, masa kaki mau dipotong. Tidak boleh, hayo kalian pergi. Kakek-kakek jahat Lulu masih berdiri dengan sikap menantang dan matanya yang lebar itu seolah-olah mengeluarkan api yang hendak membakar Mabin Lomo dan tiga orang temannya. Mabin Lomo memandang Lulu dengan alis berkerut. Eh, bocah, kau siapakah? Mengapa kau memelah muridku yang durhaka ini? Namaku Lulu dan aku telah menjadi adiknya, kakakku Hon-Hon. Tentu saja aku membelahnya. Lulu namamu Mabin Lomo menggerakkan lengannya dan tahu-tahu ia sudah menyambar baju di punggung anak itu dan mengangkatnya. Lulu meronta-ronta dengan Mabin Lomo, terbelalak, bergidi ketakutan melihat muka yang seperti kuda itu begitu dekat. Mabin Lomo yang bersinar aneh itu menelitinya. Hem, namamu Lulu dan mukamu seperti ini, matamu. Hem, kau anak mamcu, ya? Biarpun mulai ketakutan, namun Lulu masih marah. Bukan, suhu, bukan Hon-Hon berteriak, mukanya pucat dan ia mengkhawatirkan keselamatan adik angkatnya itu. Akan tetapi alangkah kaget dan gelisahnya ketika ia mendengar Lulu menjawab nyaring, benar. Ayahku perwira mancu dan keluarga ku dibasmi orang-orang jahat seperti engkau ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Ngeti Lulu dibanting dan anak itu pingsan seketika. Suhu. Jangan bunuh dia. Buntungkan kakiku, bunuhlah aku. Akan tetapi jangan bunuh dia. Hon-Hon berteriak-teriak sambil meloncat maju hendak menolong Lulu yang disangkanya mati. Sebuah tendangan membuat tubuh Hon-Hon terguling. Mabin Lomo memandangnya dengan mece melotot marah. Bocah setan. Murid durhaka. Engkau bersahabat malah mengangkat saudara dengan anak seorang perwira mancu. Ketarat. Tak tahu malu. Seharusnya ku hancurkan kepalamu sekarang juga kalau engkau bukan sudah menjadi murid siankou. Biar siankou yang akan menghukum dan menyiksamu. Dan bocah mancu ini, Mabin Lomo mengangkat tangan ke atas hendak memukul tubuh Lulu yang sudah pingsan tak bergerak itu. Suhu, jangan. Tiba-tiba terdapat perubahan pada wajah Mabin Lomo. Ia menyeringai dan mengangguk-angguk. Ia menyeringai dan mengangguk-angguk. Lomo yang sudah lemas dan dikempitnya, ada pun laki-laki yang mukanya bopeng dan bertotol-totol hitam itu lalu menyambar tubuh honhan yang tak mampu bergerak, juga dikempitnya. Kemudian mereka berempat lalu lari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kiranya tak jauh dari situ terdapat sebuah perahu yang diikat di pinggir sungai. Mereka melompat ke dalam perahu. Setelah mendayung perahu ke tengah dan layar dipasang, meluncurlah perahu itu menuju ke laut. Honhan dan Lulu diikat kaki tangannya, lalu dilemparkan ke dek perahu, kemudian totokannya dibebaskan. Lulu juga sudah siuman dan mengeluh. Ketika melihat bahwa dia terbelenggu dan terlentang di atas dek perahu, lalu cepat memandang ke arah kaki honhan yang juga terbelenggu di sampingnya. Anak ini menarik napas lega dan berbisik. Hanko, syukur kakinmu masih utuh, anak ini terisak. Diamlah Lulu. Jangan menangis. Aku, aku, takut, koko. Jangan putus harapan. Selama nyawa kita masih ada, tidak perlu kita putus harapan. Tapi, mereka jahat sekali. Kusah, diamlah. Mereka itu seperti dua ekor kelinci muda yang akan disembelih. Hanya mati mereka saja yang dapat bergerak memandangi empat orang itu yang duduk di tengah perahu. Si muka buteng mengemudikan perahu dan yang tiga lainnya duduk diam tak bergerak. Kemudian Mabin Lomo yang duduknya paling dekat dengan kedua orang anak itu memandang honhan dan menghela napas panjang seperti orang menyesal sekali. Mulutnya mengomel. Murid murtad. Murid durhaka. Honhan tidak putus harapan. Kalau burunya itu hendak membunuh Lulu, tentu dilakukannya sejak tadi. Dengan menawan mereka berdua, hal itu menyatakan bahwa untuk sementara ini mereka berdua selamat, tidak akan terbunuh, dan tentu masih dibutuhkan. Dia tidak takut menghadapi hukuman potong kaki, yang dikhawatirkan adalah keselamatan Lulu yang kini telah dikenal sebagai putri seorang perwira mancu. Suhu, murid sudah mengaku berdosa dan siap menerima hukuman. Akan tetapi Lulu ini sama sekali tidak berdosa, harap Suhu mengampuni anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini. Cerwet. Engkau akan menerima hukuman dari sianku sendiri, adapun bocah mancu itu, setelah aku tidak membutuhkannya lagi, akanku penggal di depan matamu. Suhu. Diam. Kau murid murtad, penghiahat yang berkawan dengan musuh. Membuka mulut lagi, akanku tampar mulutmu sampai rusak. Honhan tidak bodoh, dan tidak mau lagi membuka mulut. Mabin Loma segera bercakap-cakap sambil berbisik-bisik dengan tiga orang kawannya, tidak mempedulikan lagi kepada Honhan dan Lulu. Honko, Lulu berbisik. Dia itu kejam dan jahat, mengapa engkau berguru kepada seorang seperti dia? Husah, diamlah, Lulu. Dia sakti sekali, maka aku berguru kepadanya. Perahu kecil itu meluncur cepat sekali, dan menjelang malam perahu masuk ke lautan dan mulailah pelayaran yang amat sengsara bagi Honhan dan Lulu. Perahu diombang ambingkan ombak laut dan kedua orang anak yang tidak biasa naik perahu di laut itu menjadi mabuk laut. Honhan yang telah memiliki simkang yang amat kuat dapat menahan rasa mabuk itu dan tidak terlalu pening, akan tetapi sungguh kasihan sekali keadaan Lulu. Bocah ini menjadi pening, mukanya pucat sekali dan ia muntah-muntah. Karena tangan kedua orang anak itu dibelunggu ke belakang, maka Honhan tidak dapat menolongnya dan Lulu sendiri terpaksa hanya dapat memutar tubuhnya, rebah miring sehingga muntahannya tidak mengotorkan pakaian. Suhu. Harap tolong membebaskan belenggu tangan adikku lebih dulu. Dia. Dia sakit. Mabin Lomo hanya menengok, lalu memberi isyarat kepada si kepala gundul yang bangkit berdiri menghampir Lulu. Tangannya bergerak cepat menotok pundak Lulu yang segera menjadi lemas dan tertidur. Karena tertidur ini maka anak itu tertolong, tidak begitu menderita lagi dan tidak lagi mabuk-mabuk. Honhan bersyukur akan tetapi juga kagum. Kiranya tiga orang kawan gurunya itu pun bukan orang-orang semelarangan dan tentu memiliki kepandayan yang amat lihai. Malam itu mereka berdua diberi makan dan minum dan untuk keperluan ini mereka dibebaskan sebentar. Setelah makan dan minum, mereka disuruh tidur di dekat dek perahu dengan kedua tangan masih dibelenggu ke belakang tubuh mereka, akan tetapi kaki mereka bebas. Tentu saja dalam keadaan seperti itu Hon Hon dan Lulu sama sekali tidak dapat tidur pulas. Lulu mulai menangis, akan tetapi dihibur oleh Hon Hon yang tetap bersemangat tinggi dan berhati besar. Lihat, alangkah edahnya pemandangannya, adikku. Lihat itu di langit, bintang-bintang bertaburan seperti intan berlian. Dan laut amat tenangnya, seolah-olah kita tidak bergerak, ya. Padahal lihat layarnya berkembang dan perahu ini sebetulnya maju cepat sekali. Lulu terhibur dan setelah melihat ke kanan-kiri yang adanya hanya air yang tertimpa sinar bintang-bintang yang suram, ia bertanya. Kita ini, dibawa kemana, Koko? Entahlah, akan tetapi kalau tidak salah, Suhu dan teman-temannya itu sedang mencari sebuah pulau. Pernah aku mendengar para Suheng dan Suci bercerita tentang Pulau Es. Pulau Es? Di mana itu? Mau apa kesana? Lulu bertanya, suaranya penuh rasa kekhawatiran. Aku sendiri pun tidak tahu. Aku selalu berada di sampingmu, bukan? Selama aku di sampingmu, tidak usah kau takut. Aku akan melindungimu dengan sekuat tenagaku. Koko Lulu menangis. Eh, malah menangis. Ada apa? Koko, mengapa kau begini baik kepadaku? Suara Lulu terisak-isak. Ayuh, aneh benar pertanyaanmu. Kau kan adikku, tentu saja aku baik kepadamu. Di dunia ini aku hanya mempunyai kau, dan kau hanya mempunyai aku. Hanko Lulu kembali menangis dan anak ini lalu menggeser tubuhnya, merebahkan kepalanya di dada kakak angkatnya itu. Dalam keadaan seperti ini, akhirnya kedua orang anak itu terhidur. Perahu kecil itu melakukan pelayaran selama tiga hari tiga malam, cepat sekali karena di waktu angin berkurang, mereka berempat menggunakan dayung dan karena mereka berempat merupakan orang-orang sakti yang memiliki sinkang kuat sekali, biarpun hanya di dayung, perahu itu meluncur amat cepatnya. Tujuan perahu itu adalah ke arah utara. Kalau air laut sedang tenang, Han-Hon dan Lulu tidak amat menderita, akan tetapi apabila perahu dipermainkan gelombang besar, mereka menderita sekali, terutama Lulu. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali matahari mulai muncul di permukaan air sebelah timur. Si muka buteng tiba-tiba berseru kaget. Perahu di sebelah depan. Mereka semua memandang, termasuk Han-Hon dan Lulu. Benar saja, di sebelah depan tampak sebuah perahu yang mengembangkan layarnya, perahu yang bercat hitam, juga layarnya berwarna hitam. Mabin Lomo memandang ke utara, ke arah perahu itu dan melindungi matanya dari sinar matahari dari kanan. Pandang matanya tajam sekali, lebih tajam daripada kawan-kawannya, dan setelah memandang dengan pengorahan tenaga sakti pada kedua matanya, ia berkata, Perahu itu bukan perahu pemerintah mancu. Selain tidak begitu besar, juga kuliat tidak ada tentara di atas perahu, hanya ada belasan orang. Juga bukan perahu nelayan, agaknya perahu orang-orang kengow yang akan menjadi saingan kita. Kejar. Kita harus basmi mereka, lebih sedikit saingan lebih baik. Layar tambahan dipasang, si muka bupeng memegang kemudi dan tiga orang sakti itu masih menambah kengejuan perahu dengan gerakan dayung mereka. Perahu kecil ini meluncur cepat sekali melakukan pengejaran terhadap perahu yang berada di depan. Tak lama kemudian perahu itu dapat disusul dan agaknya perahu yang berada di depan juga melihat adanya perahu kecil yang menyusul mereka, dan para penumpangnya agaknya tidak merasa takut, buktinya perahu itu tidak melarikan diri, bahkan seolah-olah menanti datangnya perahu kecil yang mengejar. Akhirnya perahu itu berdekatan, dengan jarak hanya beberapa meter. Kini tampak jelas kebenaran ucapan Mabin Lomo tadi. Perahu itu bukan perahu pemerintah, juga bukan perahu nelayan. Yang berada di atas perahu itu adalah 13 orang, yang 11 pria, yang 2 wanita. Kedua orang wanita itu berusia kurang lebih 25 tahun, cantik dan gagah. 11 orang pria itu berusia antara 30 sampai 40 tahun. Yang amat mencolok adalah pakaian mereka yang dasarnya berwarna hitam. Mereka semua membawa golok yang tergantung diinggang dan sikap mereka tampak gagah. Terima kasih telah menonton!